Rp. 300-400 ribu Sekali bertelur berapa ikor? Sekali bertelur kalau ukuran segini bisa 8-10 telur Minuh kan kayak gini harga berapa? Kalau betina Rp. 2 jutaan, kalau jantannya Rp. 4 jutaan Ewan sayur Ini mukanya gak kerutuk-kerutuk mungkin Kerutuk-kerutuk seperti anjing Oh ini cemilan Sampai batang-batang Oh berarti dia Herbie ya tidak masuk Omnivora Eh iya, di Indonesia. Kita masih di Jakpet. Ini Jakpet ya tempatnya. Tempatnya Fahri. Kita sebelumnya udah ngobrolin tentang Geko. Sekarang kura-kura air tawar. Kura-kura air. Di belakang nggak? Ini tunggu dulu, lihat yang di sini dulu dong. Oh yang di sini ya? Ini anak-anakannya sih. Kalau ini sakit. Ini sakit? Mau tau dia sakit dari mana? Jadi tadinya bekas di kolam, terus dia kalah, gede digigitin sama yang gede-gede. Oh gitu. Jadi kalau yang baru pada netes yang gini-gini. Nah orang mempihara begini buat apa ya? Buat... Lucu-lucuan aja sih. Kalau kita kan orang Chinese biasanya piara kura-kura hoki. Buat dilepas biasanya. Enggak juga, piaranya juga hoki. Oh gitu ya. Ini marun netes nih, masih ada tolor bawahnya. Oh itu ya. Ini jenis apa namanya? Ini dada merah. Lehernya kok panjang ya kalau kecil gitu ya? Emang jenis kura-kura yang itu? Namanya side neck turtle. Jadi ke samping gitu. Ini udah siap jual? Belum. Ini makan apa dia begini? Kalau gitu masih kecil baru netes makannya cacing beku. Cacing beku. Itu harga berapaan pasaran ya? Kalau dada merah sekitar... Kita jual di pameran 150 ribu sih. 150 ribu. Yang kecil-kecilnya. Kalau yang agak gedean, yang warna cerah-cerah gini. Bisa 300-an. Oh ini cerah nih. Iya. Orang piaranya ini biasa di aquarium apa di kolam? Di aquarium sih om. Aquarium ya? Iya. Atau di box-box kayak box plastik kecil gitu. Orang kalau hobi itu aneh-aneh aja ya. Hehehe. Betul gak? Ini lahirnya panjang dia. Iya. Ini warnanya pink. Orang? Orang? Iya bawahnya. Ini umur berapa ini? Ini sekitar 3 bulanan. 3 bulanan ya. Kayaknya ini harga berapa? 400? 300-400 ya. Tergantung kualitasnya ya? Iya. Dia makin merah solid di bawahnya gitu makin mahal. Oh ini belum merah? Iya belum full banget cuman warnanya cerah. Oh ini cerah. Kalau yang gak cerah kayak gimana? Kayak gini. Ini bukan beda? Ini. Dari kecil udah gak bisa cerah. Coklat gitu harus. Gak bisa. Dia tergantung ininya sih. Ini berapa kalau kayak gini? Yang segini 200 set sih. 200 set. Lebih murah ya? Iya. Jadi reptilnya cukup terjangkau harganya. Ini harga setelah pandeminya atau pas pandeminya lebih gila lagi? Kalau kurang air cenderungnya biasa segitu-segitu aja sih kalau yang gak morg. Kalau yang morg baru naik turun-naik turun. Morg itu kayak gimana sih? Yang albino gitu. Oh. Yuk kita mau lihat ke belakang ya. Udah. Ini doang ini anakan doang ya? Iya ini anakan. Kita mau lihat ke belakang. Ada jenisnya apa aja? Ada jenisnya apa aja? Indukannya. Indukannya umur berapa tahun ya besok itu? Mulai nelornya umur 3 tahun biasanya om. 3 tahun? Iya. Kalau kurang air. Tergantung jenis juga sih. Ada yang bisa mulai 5 tahun baru nelor gitu. Kita makan kurang-kurang. Nah sebulan bisa hasilin berapa telor? Sebulan ini baru pada nelor baru pada setel kan disini. Jadi baru pindah juga kan dari farm yang sebelumnya. Rata-rata sih sebulan kalau disini 50 sampai 100. 50 sampai 100? Iya. Ini sekiranya gini udah indukan ya? Ini indukan. Brasil? Bukan. Ini kalau yang kolom ini ada redbelly neosoni, river kuter, sama peninsula kuter. Slider dulu ini. Slider tuh apa? Oh kuter. Ada kalau kuter, sama-sama sih dia sama-sama terapin. Jadi kalau kuter itu rata-rata di daerah Amerika Utara gitu. Kalau slider ada banyak. Ada yang dari Amerika Selatan, dari Cina gitu. Ini redbelly neosoni. Apa namanya? Redbelly neosoni. Redbelly? Perutnya merah dong? Perutnya kalau udah gede ada yang merah ada yang pink. Oh. Ini yang gede itu? Itu yang gede apa itu? Ini peninsula kuter. Ini anakannya harga berapa? Ini anakannya kalau yang umur 2-3 bulan gitu, 300 sampai 400 ribu. Sekali bertelur berapa ikor? Sekali bertelur kalau ukuran segini bisa 8-10 telur. Gak banyak juga ya. Satu telur berapa lama? Sebulan. Ya jarak 2 minggu apa sebulan lalu lagi gitu. Satu telur berapa lama nantasnya? Satu setengah sampai 2 setengah bulan. Lama juga ya? Gak lah. Gak lalu lama. Gak lalu lama sih gitu ya. Ayam cuma 3 minggu. Kameleon sebulan 2 ya. Kameleon ya begitu beli harganya tinggi. Begitu dana terseharganya turun. Ini apa ini? Itu rubri ventris om. Rubri? Ventris. Jenis kuter juga. Cuma dia bawahnya merah banget. Sekuter? Kuter? Apa itu artinya kuter? Kayak apa ya? Kayak slider kuter gitu. Jadi kelompok kura-kura gitu. Kelompok kura-kura lumayan. Jadi satu kuter itu ada banyak. Ada RBN. Ada rubri ventris. Ada river kuter. Peninsula kuter. Gitu-gitu sih. Ini gak galak kayak itu ya? Kayak apa namanya? Aligator-aligator gitu? Oh enggak. Ini yang penting udah kenyang gak minta makan lagi. Tapi kura-kura air kan biasa galak ya? Oh, tapi kalau ini rata-rata. Enggak sih. Kalau lapar doang digiginin tangan ya. Oh dia nyatuh. Dikira makanan doang. Oh dikira makanan doang. Kalau kura-kura darat kan nubruk ya? Nubruk ya. Lu tahu gimana dia nelor tiap hari? Iya. Seminggu sekali dibongkarin bak pasirnya. Oh ini bak pasirnya. Bak pasirnya dibongkarin. Terus diambilin pakai yang tadi. Pakai apa tuh? Pakai kotak plastik. Di isi pasir gitu. Terus dibawa ke atas. Ntar di inkubasi deh. Inkubasinya dipakai pemanas? Pakai pemanas. Oh ada pemanas gitu. Ada di atas di sini. Nanti kita lihat ya abis ini ya. Kalau ini kurak-kurak agak gunjukan biasanya. Rata. Oh rata ya. Ini apa Brazil? Kalau ini Venus ta om. Venus ta. Iya. Keluarga slider kayak Brazil. Kalau kecil tuh motifnya kayak merak. Itu agak gede juga tuh. Kayak merak. Kayak merak. Kayak apa? Bulunya merak gitu. Ya udah mau nyetok gua punya ini. Coba diambilin om. Gua sih liatnya sama ya Brazil ya. Tapi ternyata beda-beda ya. Motifnya kayak bulunya merak gitu. Bulet. Tenangnya ada ininya. Iya iya iya. Ini Venus ta. Venus ta. Ini harga berapa anakan? Ini 400 sampai 500 ribu nih. Mah. Yang paling mahal jenis apa? Kalau air gini. Kalau air ya yang morph-morphnya sih. Yang albinonya gitu-gitu. Tapi kalau di sini. Kalau di sini ya paling. Venusa-venusa gini sih indukannya lumayan. Ini? Iya. Indukan kayak gini harga berapa? Kalau betina 2 jutaan. Kalau jantannya 4 jutaan. Kok lebih mahal jantannya? Padahal betina yang lebih mahal. Kura-kura jantannya lebih mahal. Kura air. Karena bikin jantannya susah. Oh gitu. Kalau mau bikin jantan. Inkubatornya harus 27 sununya. Oh dingin. Kebalik ya? Iya. Kebalik sama gecko. Oh bener ya. Jadi menentukan jenis kelamin dari suhu inkubator? Dari sunu iya. Nah kalau dingin. Di inkubasi suka jamuran. Oh. Makanya jantan jadi susah keluarnya. Oke. Kalau iguana kebalik Bob. Dingin betina. Dingin betina. Kayak gecko. Kalau gecko gitu. Jadi reptil itu tergantung suhu ya? Iya tergantung suhu. Ini Brazil nih? Ini Brazil yang head caramel nih. Head caramel apa bedanya? Enggak ada bedanya. Kalau dari visual normal doang. Oh sama. Iya. Cuma dia bawa genetik aja. Head caramel udah telurnya. Hei. Hei. Kalau gecko juga gitu ya? Dingin. Kalau dingin betina gecko. Dingin betina. Jadi mau. Yang lu begitu mau. Produksi jantan ya tinggal banyakin itu dong. Apa? Tinggal panaskin deh. Iya. Di setting kalau di inkubator emang itu. Eh dia makannya apa ini? Pelet. Mana peletnya? Peletnya. Peletnya mau lihat makannya kayak gimana sih. Pelet terus selingan ada udang sama sayuran. Oh. Oh sama kayak biasa tapi ada udang. Iya. Tapi main makanannya. Pelet. Udang-udang biasa aja ya? Iya. Udang kupas gitu. Kupas. Karena kalau pelet koi kan udah campuran sayuran sama protein juga ya. Jantan beti ini berapa? Satu jantan kawinin berapa ekor? Kalau kura air rata-rata rasionya satu banding empat. Satu banding empat ya. Ini dua jantan lapan betina. Ini gak berantem jantan enam jantan. Enggak. Nah ini kalau jantan betina dari mana? Ini. Ekor biasanya. Ekornya panjang. Oh ekornya panjang. Ini jantannya. Ini jantannya. Ekornya panjang. Kalau betina kayak gini. Ekornya pendek. Oh kecil ya. Nah tuh. Beda kan. Tidak dibebel keluar. Nah kurang air susah banget nyari jantan ya. Kurang air kan. Apalagi yang kayak gini. Iya. Karena musim panas ya. alami yaitu apa suhu tergantung musim jadi kalau musim dingin dia banyak keluar jantan hai 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 tunggu lah itu pada tidak ternyata ini udah lapor ya makasih banget setiap hari tiap hari um kayak ikan ya iya tutup karetnya pelet apa itu khusus kulit koi Oh yang murah aja gitu kalau bisa yang makan proteinnya di atas 32% 32% oke kayak gini kayak ikan nggak kerutuk-kerutuk gitu ya kutuk-kutuk-kutuk kayak anjing gitu gitu seneng ngeliat makan dia umurnya panjang juga gak sih kayak kura-kura sulkata gitu kura air rata-rata 30 40 tahun Oh bisa 30 40 tahun matinya karena apa penyakit penyakitnya biasanya yang yang utama tuh ini jamur sama berapa sakit paru-paru Oh ada paru-paru Iya kayak kayak apa ya penemunia yang rokok deh kedinginan kedinginan kali ya Iya kalau kedinginan kalau kalau baby biasanya ya tidak telor ini mau makan widi mukbang mukbang kalau bau dikasih ya mau lagi mau lagi gitu itu udah nanti udah nanti tapi kalau ada pelet disebelahnya dia lebih milih pelet dulu kalau kalau nggak ada pelet nih misalnya udah kehabisan pelet nih nah baru deh udah nggak ada pilihan sama jadi kalau disini gua ngasih makannya pagi sampai sekenyang-kenyang Oh terus udah kalau mau ada tambahan kayak udang apa gitu-gitu sorenya Oh cemilan Iya cemilan sampai batang-batangnya oh berarti dia Herbie ya termasuk Omnipora Omnipora ya Omnipora ya Omnipora ya habis dah ini kalau misalnya lu punya tetangga menta rumputnya dipangkas lepasin aja kali ya kayaknya nggak semua rumput-rumput gitu deh dia kayak kangkung mau kangkung mau kangkung ya Iya tohonan air lah ya yang bisa di air gitu ya udah mulai terori juga sih mulai terori lanjut aduh ada jemuran ini telor apa ini ini telor kura yang tadi tadi pagi diambil kok ini telor kura kayak begini kayaknya kayak gue juga ya nah tapi nggak boleh dibalik loh oh sorry udah 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 tapi nggak boleh dibalik loh kenapa nggak boleh dibalik nggak terutama kalau udah umur semingguan dia udah ada kantong udara di atasnya gitu oh tenggelam oh tapi kalau mati lagi kantong ini jadi pakai kulkas ini pakai showcase bekas oh showcase mau bir apa mau bir apa nih ada bir ini gecko tuh ini geckonya ini 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 yang atas ini dulu dimana kura-kura ini kura berapa lama dia di atasnya satu setengah sampai dua setengah bulan ada yang atasnya ada yang atas tuh ada yang atas tuh serius enggak itu itu telor gecko belum sempet dipindahin oh oke kalau yang ini kura udah badan atas sih tinggal satu ini yang belum tahun di atas dari mana keluar gitu udah 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 ambil udah di dalam situ ya tadi iya yang tadi disitu lihat yang nasi putih dan nasi merah ada yang nasi putih ada yang nasi merah satu setengah bulan tambahin juga ya jadi begitu panen dijualnya lewat whatsapp apa instagram dijualnya ada yang di instagram ada yang pameran pameran juga ya ini dari satu indukan gitu ini sampai 8 gitu hmm eh sebulan setengah sampai dua bulan iya sama kayak gecko ya iya sama iya sama nah oke thank you iya patung ini enggak di inkubasiin iya mau di inkubasiin iya mau di inkubasi oh baru iya gak ya kan gak ya gak ya 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 Terima kasih.